Selama beberapa hari ke depan, puluhan anggota pramuka yang berasal dari negara Cina akan belajar tentang kepramukaan di Nusa Tenggara Barat. Mereka akan bergabung dengan kelompok pramuka kuartir Cabang Gunung Sari, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat. Selama di Nusa Tenggara Barat, pelajar negeri tirai bambu ini akan melakukan pelatihan di Kecamatan Karambayan, Kabupaten Lombok Utara. Dalam rakyat berbanding mereka, bagaimana pola pembinaan pramuka di Indonesia dan mereka ada agenda untuk berlatih bersama di Karambayan, bersama adik-adik pramuka dan kumusari. Itu layar, ini yang sudah didesain oleh kakak-kakak, ada ION-nya yang mengatur berbandingan dengan kami di Kota Tenggara. Sementara itu, pemerintah daerah menyatakan apresiasi kedatangan para siswa dari negeri tirai bambu ini yang ingin belajar lebih jauh tentang kepramukaan di Nusa Tenggara Barat, sekaligus sebagai ajang memperarat hubungan antar kedua negara. Anggota pramuka dari negara sahabat ya, Cina yang datang bersama rombongannya tentu ini akan memperarat dari hubungan kedua negara, dari hubungan kedua bangsa dan juga ini merupakan suatu kegiatan bisa menjadi pertukaran. Nanti pramuka kita bisa saja datang ke Cina. Emin juga berharap anggota pramuka NTB bisa melakukan studi banding ke negeri Cina guna mempelajari sistem kepramukaan negara yang terkenal dengan sebutan tirai bambu tersebut. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Ket TV